assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan siskalia kali ini siskal lagi ini main ke daerah Fusin Changhua Taiwan disini tuh perkampungan ya masih perkampungan asri gitu di sampingku ini banyak sawah-sawah guys ini pokoknya kayak di Indo gitu banyak padi banyak yang menanam padi disini tuh jadi seger udaranya nah dan dibelakangku itu ini adalah bio tempat orang ini ya orang Taiwan sembahyang sembahyang disini gitu sembahyangnya mereka tuh disini sekarang ini lagi rame banget disini nih selain ini sering buat sembahyangan disini cuman hari ini tadi tuh ini ya orang sini kan mau sebentar lagi mau imlek terus ada ini dikasih angpau buat seluruh warga di daerah Fusin sini tuh dikasih angpau Nah aku mau lihat ini rameannya disini tuh rame banget ini udah pada datang gitu aku nanti mau coba ini kalau ada orang Indo mau ini tanya-tanya sekitar ini pekerjaan pekerjaan mereka disini gitu kebanyakan kalau disini tuh kebanyakan kerjanya menjaga lansia ya kerja PRT menjaga lansia gitu nanti kita tanya-tanya mbaknya nih kalau dari bio ini ada yang menjaga lansia tapi kebanyakan disitu banyak orang Taiwan sih soalnya kita tunggu nanti ada nggak kalau ada aku mau tanya-tanya gitu seputar pekerjaan mereka gitu aku dulu juga ini pernah jadi PRT disini enam tahun ya jadi kita coba tanya-tanya pengalaman yang lain gitu gimana ini suka dukanya menjadi PRT di Taiwan penjaga lansia yuk kita tunggu ya guys ya lagi ini di jalan raya ini aku mau tanya-tanya ini ada mbaknya dia penjaga jaga akong disini di Taiwan itu kita kerja jaga akong ini akongnya masih sehat cuman ini ya duduk di kursi roda kita kalau kerja di PRT tuh kayak gini guys biar tahu tiap hari jalan ya mbak ya kalau pagi intong berarti ya Oh ya tiap hari harus intong menyusuri jalan kalau orang sini bilang tuh jalan-jalan sehat gitu Pak Jiro Anu bau dah lama disini berapa tahun jaga akong 6 tahun 6 tahun jaga akong kerja 23 tahun udah di Taiwan tiga tahun guys ini menjaga lansia ini sembilan tahun sembilan tahun ya sembilan tahun menjaga lansia tiap hari harus menyusuri jalan kayak gini ya mbak sehat ini malah sehat ya Pak boleh tanya ini sebulannya gajinya berapa kalau PRT biar teman-teman yang mau ke Taiwan itu biar tahu gitu 17.500 itu kalau dihidupi akan menemani ini besanya mindoh ini besanya sekitar 8 jutaan kayaknya ya jalan ini jalan menyusuri jalan raya Oh ternyata capek juga loh ya bari harus dorong kursi roda itu enggak enggak gampang loh soalnya aku yang nggak bisa harus ini harus tenaganya ahli iya harus ahli loh takutnya kan juga jatuh ya soalnya jaga lansia di Taiwan itu ya susah kadang juga susah tidur ya mbak kalau ini kakaknya umur berapa sembilan tujuh sembilan lapan oh sembilan tujuh udah tua tapi masih sehat Alhamdulillah ini orang Taiwan mah umurnya ini panjang-panjang sampai tua gitu masih sehat ini tiap hari berdua sama akong mbak kita ini banyak nenek-nenek kita berhenti dulu capek iya sampai sampai megam-megam jadi kalau mau kerja di Taiwan yang cari jobnya PRT ya harus siap kalau ini ya kita kan harus bersih-bersih rumah selain itu harus sering kayak gini intong gitu jalan ya harus sabar ya jalan-jalan kerja di sini tapi lama-lama ya enak lah kalau sudah biasa gak enak iya yang mau kerja di sini kalau pertama ya harus menyesuaikan ini memang ya agak-agak jadi kadang bahasa juga ini ya mbak ya kalau biasa enggak masalah sih yang penting kerjanya kita bagus kita tanya enggak lagi mbak ada libur enggak selama kerja di Taiwan enggak pernah saya wah saya enggak pernah enggak enggak ingin libur loh karena ini apa membahukan nggak ada yang jaga Oh iya ya kalau mau apa mau libur ya bolehlah Oh sebenarnya juga boleh tapi kalau yang pengen libur juga boleh harus ngomong dulu sama majikan soalnya kadang kalau kita nggak ada yang jaga mbakku kan berarti tinggal berdua ya tinggal berdua terus kewajikannya jauh-jauh jadi nggak mau kesini itu kan nggak bisa ya jadi setiap hari berdua kayak gitu harus kita harus menjaganya jadi kalau ada papa sama kakek yang dijaga kita yang ini kita yang ngurus gitu soalnya majikan jauh gitu kesini kesini cuma satu satu bulan satu kali ya pas kasih gaji gitu ya jadi sebentar kasih gaji udah pulang gitu jadi kita tuh kadang nggak selalu tinggal sama majikan kadang cuman berdua sama yang dijaga gitu jadi kalau ada apa-apa dengan kesehatan kakeknya atau neneknya nah disini kebanyakan jaga kakek dan nenek gitu soalnya jadi harus sabar ya namanya orangtua kan uh pokoknya harus extra sabar ini yang penting jaga kesehatan disini kadang ada musim dingin dan musim panas kayak gitu jadi kalau orangtua kan kadang musim dingin berat ini kayak gini pokoknya harus kuat jalan dan siap mental beres-beres semua ya kayak pekerjaan di rumah gitu ya ini tadi kita udah coba bincang-bincang jadi sekilas kita tahu ya pekerjaan di Taiwan itu seperti ini harus semangat mencari rezeki disini udah mengikuti sis kali ya ini kali ini tadi ini ya bincang-bincang seputar pekerjaan PRT di Taiwan jadi biar ini sedikit tahu ya kita sharing buat ini mbak-mbak TKW yang pengen kerja di Taiwan ini agak silo ya guys biar ngerti maksudnya kalau di Taiwan itu kerjanya bagaimana gitu jadi buat yang mau kerja disini biar tahu disini kerjanya kayak gini gajinya kayak gini kayak gitu buat sekedar informasi aja semoga dimudahkan yang pengen bekerja di Taiwan ya sekarang Taiwan udah buka ya yang pengen kerja disini ayo buruan kesini biar ini kita berjuang pencari rezeki disini pejuang ente karena orang sini bilangnya itu pejuang ente buat yang pengen kerja di Taiwan ya terima kasih dan jangan lupa like and subscribe channel sis kali ya nantikan kita di video selanjutnya kita akan sharing lagi seputar TKI di Taiwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye